Saat mengikuti pelaksanaan vaksin COVID-19, ratusan peserta terlihat mengabaikan protokol kesehatan saat mengikuti vaksinasi di Kaluku, Kabupaten Mamuju. Warga terlihat berdesak-desakan saat mengantri tanpa menjaga jarak aman. Seperti inilah suasana vaksinasi COVID-19 di Aula Puskesmas, Tampapadang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Ratusan warga terlihat mengantri untuk mendapatkan sutikan vaksinasi. Namun sayangnya, para peserta ini terlihat mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak aman. Di lokasi pelaksanaan vaksinasi ini juga terlihat kurangnya kursi yang disediakan oleh pihak Puskesmas. Hal tersebut membuat peserta vaksin duduk melantai, bahkan tidak ada pengawasan ketat kepada sejumlah peserta vaksin. Sementara itu, pihak Puskesmas Tampapadang berdali telah memberikan himbauan kepada para peserta vaksin agar mengatur jarak aman. Namun karena kondisi ruangan yang kecil, membuat para peserta abai dengan protokol kesehatan. Vaksanaan itu kami sediakan 100 antrian, dalam artian 100 peserta. Kami batasi karena mengingat pelayanan vaksinasi ini, biasanya dokter yang melayani juga melayani di pasien terhadap jalan. Jumlah peserta vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tampapadang juga terbatas. Lantaran hanya memiliki dua tenaga dokter. Dalam sehari, pihak Puskesmas hanya mampu melayani 100 orang peserta dengan menggunakan dua jenis vaksin, yakni Sinovac untuk usia 12 tahun dan vaksin AstraZeneca untuk orang dewasa. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainius melaporkan.